...didik di sekitar Pamulang Raya. Kegiatan open house dan lomba pentas seni kreasi di lingkungan sekolah dibuka dengan penampilan seni tari dari siswa-siswi SD Muhammadiyah 12 Pamulang. Pelasaran pentas seni tersebut diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak Muhammadiyah dan Aisyah sekitar Pamulang. Nur Aisyah, selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah 12 Pamulang, yang mengungkapkan pentas seni dan kreativitas bertujuan untuk memfasilitasi anak usia dini dalam mengembangkan kreatif, bakat, dan minat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi anak-anak TK sekejabatan Pamulang dalam mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat mereka. Dan yang kedua itu untuk mempromosikan sekolah SD Muhammadiyah pada penerimaan beserta didik baru tahun 2025-2026. Selaras dengan itu, pimpinan perguruan Muhammadiyah Setia Budi Pamulang, Muhrawi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan dalam mengembangkan bakat dan kreativitas bagi siswa-siswi TK dan PAU. Dan ini merupakan program rutin setiap tahun, dan ini mudah-mudahan menjadi ajang untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas bagi siswa-siswa TK yang ada di lingkungan Pamulang dan sekitarnya. Mudah-mudahan akan memperkuat ya anak didik kita yang pada hari lomba mempunyai karakter yang baik dan berakhlak mulia, berakhlak kukarimah yang nantinya mudah-mudahan ini akan menjadi generasi-generasi emas ya di masa-masa yang akan datang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan beberapa penampilan dari peserta didik berbagai PAUD dan TK Sepamulang Raya, sekaligus memperkenalkan lingkungan sekolah pada calon siswa didik. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan, Banten.